Sahabat superyut, bakat dan talenta yang diberikan Tuhan kepada kita bukanlah sesuatu yang bisa kita sia-siakan. Tuhan ingin kita mengembangkan apa yang sudah ia berikan dan pastinya menjadikan berkat untuk orang sekitar. Tapi yang sering terjadi saat kita sedang mengembangkan talenta kita, kecewaan datang bisa dari kegagalan kita, bisa jadi karena orang sekitar yang tidak mendukung kita dan bisa juga dari kondisi lingkungan kita yang kemudian membuat kita melakukan sesuatu dengan marah-marah, bersungut-sungut dan gak bersyukur pastinya. Tapi superyut, hari ini kita akan belajar dari kolos setiga ayat 23. Di situ dituliskan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan dari ayat ini, aku bisa membagikan ke kalian semua seperti apa hikmat dan pengertian yang aku dapatkan dari firman ini. Apa yang kamu perbuat? Apa yang kamu perbuat dengan bakat dan talenta yang sudah Tuhan berikan? Apakah kamu sudah mencoba dan berusaha mengembangkan setiap potensi atau talenta yang Tuhan berikan? Bisa jadi kamu punya potensi dalam bernyanyi sama kayak aku. Untuk menjadi seorang penyanyi, yang harus kamu lakukan adalah membiasakan diri untuk latihan. Latihan vokal, kita juga bisa nonton lewat Youtube atau apapun. Setelah itu, kamu juga bisa upload ke social media atau mulai mengikuti kompetisi di sekolah atau di daerah sekitar kamu. Sehingga setiap kesempatan dan pengalaman membuat kamu lebih percaya diri dengan bakat dan potensi yang sudah Tuhan berikan. Dan terus percaya bahwa proses yang sedang kamu alami itu akan menjadi indah pada waktunya. Sebagai anak remaja yang sedang menghadapi proses di dalam mengembangkan talenta yang Tuhan berikan, pasti kita mengalami yang namanya moody, malas, capek, bosen, atau banyak banget hal yang membuat kita menyerah. Sehingga kita tidak memaksimalkan potensi atau talenta yang sudah Tuhan berikan. Akhirnya kita coba ini, coba itu, semua yang kita cobain akhirnya membuat kita tidak fokus. Jadinya serba tanggung dan setengah-setengah. Firman Tuhan di atas mengingatkan kita bahwa apapun yang kita lakukan itu harus segenap hati. Segenap hati di sini maksudnya saat kita mengembangkan talenta yang sudah Tuhan berikan, kita harus punya tanggung jawab, disiplin, penuh totalitas, pantang menyerah, dan pastinya melakukan setiap hal dengan sebaik-baiknya. Tujuannya agar talenta itu bisa berkembang, dilihat oleh orang banyak juga, dan bermanfaat bagi orang sekitarmu. Pastinya enggak mudah, dan pasti kamu juga bakalan menghadapi hambatan dari lingkungan, dari orang-orang sekitar yang meragukan setiap potensi yang kamu miliki, dan membuat kamu menyerah atau give up. Justru itulah saatnya kita harus terus tekun dan berusaha dengan segenap hati, sehingga semua cibiran itu bisa kita balas dengan prestasi. Ketika kamu sudah melalui berbagai proses yang sulit, sehingga sampai akhirnya kamu berhasil sukses dengan talenta kamu, kamu harus selalu ingat bahwa apa yang kamu lakukan itu berasal dari Tuhan, dan kita harus mengembalikan itu juga untuk kemuliaan Tuhan. So, aku, Ziva, ingin menantang kamu untuk menjadi anak muda yang selalu mengandalkan Tuhan, dan pastinya percaya bahwa Tuhan sudah merancangkan masa depan yang penuh harapan bagi kita. Super Youth, Kalau hari ini kamu lagi mengalami berbagai masalah, kamu lagi merasa sedih, terpuruk, kamu yang merasa sakit hati karena dibully atau dijauhi orang-orang di sekitar kamu, kamu yang merasa tidak berharga, minder, atau gak percaya diri, atau kamu yang merasa sendiri dan kurang mendapatkan dukungan dari teman, keluarga, dalam mengembangkan bakat dan talenta kamu, sahabat 24 ada setiap saat buat doain kamu. Karena aku percaya melalui doa Tuhan yang akan menguatkan dan menuntun setiap kita untuk bisa bangkit. So, jangan pendam setiap masalah yang lagi kamu hadapi sendiri, karena kamu gak sendiri. Mending kamu tinggal hubungi nomor telepon yang ada di bawah sini ya, karena kami mau menjadi sahabat doa buat kamu.